Sementara itu, Kecamatan Denpasar Utara menggelar upacara peringatan HUD ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lumintang. Kecamatan Denpasar Utara, Inyoman Lodre, berharap dengan peringatan HUD RI ini Kecamatan Denpasar Utara bisa menjadi kecamatan yang berbasis smart city dan terbebas dari belenggu permasalahan sosial, kemasyarakatan, dan lingkungan, utamanya sampah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kecamatan Denpasar Utara, Inyoman Lodre sebagai pasukan pengibar bendera yakni siswa dari SMA Dharma Praja. Selain sebagai peringatan terhadap jasa para pahlawan kemerdekaan, Kecamatan Denpasar Utara, Inyoman Lodre, berharap agar momentum peringatan HUD ke-71 kemerdekaan Indonesia dijadikan momentum mengisi kemerdekaan dengan cara mengupayakan kecamatan Denpasar Utara segera menjadi kecamatan yang berbasis smart city serta bisa mengatasi beragam persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan, utamanya sampah. Hal-hal yang menaib perbinahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus... Diharapkan jangan mengeluarkan sampah semarangan, menaruh sampah di telajakan, menaruh sampah di atas rotoar. Nah, tentu kecerdasan itu bisa memulai dari pemilaian sampah di rumah tangan. Siapa saja yang bisa melakukan percerdasan itu adalah whole governance. Artinya, semua keluarga bisa mengolah sampah itu di rumah tangan. Mulai dari orang tua, anak, sampai dengan cucunya nanti. Kalau dulu kita berperang melawan penjajah, kali ini penduduk masyarakat Kota Denpasar akan berperang melawan sampah. Bagaimana seluruh stakeholder, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun hal-hal penindak tegas terkait dengan keberadaan itu harus bekerjasama agar menunjukkan kemerdekaan yang bersih memang betul-betul di Kota Denpasar. Hubacara peringatan HUD ke-71 Kemerintahan Republik Indonesia juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada banjar-banjar di Kecamatan Denpasar Utara yang telah berhasil melakukan usaha pemberantasan sarang nyamuk. GONGKRISNA, BALI TV